Diabetes Gestasional Diabetes gestasional sering dialami oleh wanita selama masa kehamilan. Hal ini ditunjukkan dengan kadar glukosa yang tinggi dalam darah selama masa kehamilan. Berdasarkan penelitian, diabetes gestasional hanya menyerang sekitar 4% dari para wanita hamil di seluruh dunia. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan diabetes gestasional? Diabetes gestasional Diabetes gestasional adalah diabetes yang ditemukan pertama kali atau terjadi pertama kali pada saat seseorang wanita hamil. Dan sebelum hamil, dia tidak mempunyai diabetes mellitus. Tanda-tanda terjadinya diabetes gestasional Pada seorang wanita yang hamil, gestasional diabetes seringkali tidak terjadi. Tidak menimbulkan keluhan atau gejala yang khas berbeda dengan wanita yang tidak hamil Karena keluhan-keluhannya dapat menyerupai keluhan seseorang dengan hamil normal. Misalkan sering buang air kecil, hal itu juga terjadi pada wanita yang hamil tetapi tidak diabetes gestasional. Bagaimana bentuk pencegahan yang harus dilakukan pada penderita diabetes gestasional? Pencegahan adalah mengetahui bahwa seorang ibu hamil mempunyai kadar glukosa darah yang lebih tinggi daripada yang normal atau tidak. Jadi pada waktu kunjungan pertama ke dokter kandungan, ke dokter dipuskesmas, ke dokter umum, ke dokter sarana kesehatan terdekat atau di bidan, periksakan kadar glukosa darah.